Intro Hai guys, jumpa lagi dengan kami TheWardanas Salam sejahtera untuk kita semua Oke, jumpa lagi dengan TheWardanas ya Di video kali ini masih di game 1 Punch Man The Strongest ya Nah, di video kali ini gue mau nge-review hasil turnamen final semalam ya Tapi sebelum mulai, terima kasih dulu untuk kalian yang udah support channel ini Yang udah subscribe channel ini Dan bagi kalian yang belum subscribe Atau kalian yang baru pertama kali menyaksikan video channel ini Jangan lupa di-subscribe dulu dan aktifkan tombol lonceng ya Sehingga nanti jika ada info-info terbaru dari kami, kalian bisa langsung mendapatkannya Oke, kita langsung aja menuju ke arena ya Arena di turnamen final Kiprah gue sayang sekali seperti biasa Seperti biasa, gak lolos penyisian grup ya Kita, gue akan bahas ini gue dulu ya Nah, gue udah masuk di grup hero Sayang sekali gue pertandingan terakhir kalah ya Sayang sekali disini gue jadi cuma runner up ya Jadi gak bisa Gak bisa lolos ke babak berikut Jadi gue gugur disini ya Nah, kita lihat dulu pertandingan kita ya disini ya Kita akan lihat Nah, yang pertama Oh, yang pertama BP-nya terlalu jauh ya BP-nya terlalu jauh pasti menang sih Nggak usah dilihat Nggak menarik ya Oke Oke, gue jalan duluan Ini sih nggak menarik sih Karena BP-nya terlalu jauh ya Musuhnya masih pakai moment rider Nggak punya tanker ya Masih susah dia Oke Kita lanjut ke musuh yang kedua ya Musuh yang kedua BP-nya ya Masih agak imbang-imbangan ya Beda 50 ribu ya Oke, punya Atomic Golden Ball No tanker lagi dia Tanker-nya kayaknya dia di monster Tanker-nya kayaknya dia di monster ya Wow, kalah speed ya Gue kalah speed disini Tuh Kalah speed sama Golden Ball Sama CE-nya ya Untung HP gue agak tebal ya Karena speed gue juga Nggak terlalu bagus-bagus banget sih Equip speed Susah banget ya didapet ya Terutama yang ungu Oke, disini Pamai gue berhasil nyulik ya Berhasil nyulik Atomic-nya Oke Udah jebol dia Nggak ada tanker Susahnya begitu ya Nggak ada tanker Jebol belakang Udah tamat sih Wow Wow, tapi masih memberikan perlawanan dia ya Wow Tinggal tanker gue doang Inilah pembedanya ya Punya tanker Emang nggak ya Wut, wut, wut Tapi bisa unyielding Lolos sama unyielding Ini nyaris kalah gue Nyaris kalah banget Kalau gue nggak punya tanker Pasti kalah ya Disini ya Lalu pertandingan terakhirnya Kita lihat ya Oke Nah, disini Musuh udah punya tanker ya Udah punya tanker Ini komposisinya sama banget Sama gue Sama banget Cuman gue kalah BP aja Sama kalah speed ya Tuh Dia jalan duluan terus Tuh Disini kuncinya ya Speed gue kalah banyak ya Tuh Sampai ke amainya dia aja Masih bisa menang speed Jadi Diabisin semua Berhasil nyulik Berhasil ngekill Nah, disini udah berat banget lah Nah, disini udah berat banget lah Udah ilang banyak Pasukan gue udah ilang banyak Materi sama persis Timnya sama persis Sama gue Cuman beda BP aja Beda BP Beda speed Tuh Dia jalan duluan terus Kita udah kehabisan Kehabisan step Disini makanya pentingnya speed Untuk PVP Seperti itu ya Ini gue ketinggalan banget speednya Oke Wuh Diaduk-aduk Udah deh Kelar deh Kelar Ya Itu ya Jadi penting banget ya Speed disini ya Oke, kalau gitu Kita langsung ambil hadiahnya ya Lumayan nih Turnamen coin Qualification 4 XP Soda Ya, seperti biasa Hadiahnya sama Kalau kalah Kita hadiahnya Qualificationnya Ini ya Turun ya Ininya juga turun Jadi gak sebanyak Kalau kita menang Oke Terus disini gue Seperti biasa Judi ya Masang Neo Sai terus Menang terus ya Jadi lumayan hadiahnya Dan gue bisa belanja disini Gue beli ini Ini lagi ya Gue beli ini Ini bisa beli 2 ya Beli 2 Dah Sip Nah Sekarang kita Review ya Review Juaranya ya Si Casanova ini ya Ini untuk Heroes Challenge Untuk Heroes Challenge Disini Juaranya Casanova BP-nya 961.000 ya Hero-hero yang dipakai Wow Wow banget ya Tankernya Tanktop Master DPS-nya 3 AOE Plus 1 CE Plus 1 penculik ya Oh my mask Ini mantep banget ya Kita lihat perjalanan dia Di perempat final aja dulu ya Lawannya Galalight 779.000 Lumayan besar Tapi Ini bagus loh Ranking 5 loh lawannya Yang dilawan ranking 5 BP-nya sayangnya ya Beda hampir 200.000 ya Akan berat banget Kita lihat Keampuhan DPS-DPS AOE terbaik Di game ini ya Kita lihat ya Oke CE dulu Mantep banget Punya CE juga Jadi maksimal banget ya DPS-nya ya Speed-nya juga menang terus ya Oh my god Gila Ini bisa gak kesentuh loh Gila lo gak kesentuh ya Tuh kan Gak kesentuh Gila Gila Untouchable Ini untung punya unyielding dia Kalau gak punya unyielding mah Kalau tanker biasa mah udah mati Udah gak kesentuh sama sekali sih Kasanova ini Gila Ampun Ampun Gila Selegeen Untung tanker Ini menang Untung tankernya kuat aja Kalau enggak Satu turn Beres itu Gila Hampir 200 100 ribu bedanya Oke Lawan berikutnya Semifinal ya S-River Ini BP-nya lumayan Lumayan ngejar ya Tapi tetep jauh banget sih Beda 100 ribu Ini punya Tanker bagus Punya Semuanya dia punya juga ya Ini DPS-nya full AOE ya Full AOE semua Tanpa Amai Mas Bedanya ya Tanpa Amai Mas Oke Kita lihat Keseruan pertandingan ini Siapa dulu ya CE-nya Kasanova dulu ya Mantep ya CE Kasanova Fuyukai Tiethe Jelgeer Golden Ball Oh Atomic dulu Sorry Jelgeer Gila Gila Gak dikasih turn ya CE-nya bisa Curi Colong skill dulu Sekali Langsung rata Wah Gila Diculik Atomic-nya Rusak 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 Gila Antat sebel ya Gila Antat sebel banget Gila Final Ketemu Momo Momo Ranking 9 BP-nya 800 ribu juga ya Gila Gila Sorry Pasukannya apa nih Gak sebagus yang di sebelah kiri tadi ya Gak sebagus lawan-lawan sebelumnya Menurut gue Karena Ini Cuman Atomic Fubuki sama Ini ya Ininya ya sama lah Tanker-nya oke Cuman kalau di sebelah tadi Ada Tatsu semua ya Ada Tatsu Maki semua Jadi Lengkap banget Di sebelah kiri tadi Sorry maksudnya Di sini Kurang lengkap ya Tapi kita lihat aja Pertandingannya Kayaknya gak ada yang mampu bertahan ya Lebih dari 2 turn Gak ada ya Coba kita lihat ini Oke CE-nya duluan Tatsu-nya mampu duluan juga Gila Speed-nya berapa ini ya Uuuuuh Nanti kita intip speed-nya ya Kembali Ketam Gila Wuh Nggak dikasih turn Nggak dikasih turn Nggak dikasih turn Gila Nggak dikasih turn Nggak dikasih turn Gila Nggak dikasih turn Nggak dikasih gerak Nggak dikasih nafas ini tinggal tanker doang damage nya gede speed nya kenceng udah tamat ya nanti coba kita intip kita intip stat nya ya dari sini kayaknya gak bisa ya harus ke ini ya rank nya juga rank 1 si kasanova ini ya di arena nya dia rank 1 kita coba lihat disini ya di rank kita pengen bongkar equip nya ya equip nya dia pake equip apa ya nah disini disini gak ada ya pasti ada sih harusnya oh gak masuk 20 besar dia gak masuk 20 besar urusan BP ya urusan BP gak masuk 20 besar disini juga gak ada gak ada ya berarti kita liatnya dari arena ya kita liatnya dari arena dia BP nya berarti gak super super banget kayaknya ya BP nya gak super super banget tapi speed nya sih menurut gue ya nah disini aja ya kita liat ya dia kan 10 besar pasti wow udah tergusur lagi tergusur lagi udah gak disini wah apa dia ganti nama ya apa dia ganti nama gue juga gak tau nih wah kayaknya ganti nama apa ya masa dia gak ada disini sih wah gue gak tau deh apa dia ganti nama gue juga gak tau ya gak bisa diliat ya statnya ya gue juga bingung nih Kasanova ngeliatnya gimana ya takutnya ganti nama dia ya tuh arena rank 1 ya terus kalau si Momo tadi arena rank 9 apa itu ganti nama dia ya coba coba sebentar ya kita liat ya coba kita liat oh udah beda ya udah beda ya ini Momo di 6 dia di 1 tadi harus ya coba udah ganti nama ya yaudah gak bisa kita liat ininya ya equip dan statnya kita belum bisa liat terus kita beralih ke monster turnamen ya monster turnamen neosai gak pernah diragukan lagi pelangganan juara ya landingan pertama lawan sujia ini sujia juga bagus padahal ya sujia juga bagus punya kabuto sama deep seeking duo tanker haram ya tapi kalau ngeliat materinya neosai sih lebih serem ya tetap dia punya deep seeking punya mezagard sama vaccine man sama kiteo ini bisa ngeburn-ngeburn duo dot gitu ya terus tankernya dahsyat banget gitu ya yaudah kita coba cek aja ini juga sama sih si neosai ini untouchable juga ya kita liat udah kebakar dua tapi ada nyamuk si neosai kemungkinan pasti pake core nya deep seeking kayaknya ya kalau si sujia nya gua gak tau pake deep seeking kayaknya juga sama ya wow lumayan memberikan perlawanan ya tapi mulai turn satu berakhir udah mulai agak berat kayaknya ya oke 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 let's kabuto wits gila gak tembus-tembus gak jebol-jebol sujia udah jebol ya tankernya dua tankernya udah jebol wah ini sakit nih kalau darahnya udah tipis sakit tuh damage deep seeking ya oke tetep disini yang akan jadi raja ya combo deep seeking sama kabuto ya sekali lagi seperti minggu lalu ya ini rata-rata punya deep seeking kabuto semua disini plus vaccine man deep seeking kabuto ya rata-rata ya oke kita liat one x itu nama buildnya kayaknya fax ini nama orangnya ya coba kita liat oke rata-rata punya duo ini ya duo haram duo cashback neo sai itunya lumayan cepet si itunya ito-nya lumayan cepet ya ini ada yang masih pake bisking dokter genus gak tau kenapa selalu dibawa ya di masing-masing ini kayaknya selalu dibawa dokter genus karakter SR yang selalu di bawah messal guard ini pada pake korea deep seeking sih gua rasa ya pasti ya karena punya kabuto semua oke 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 kena kedutan oh dia pake dokter genus pake korea dokter genus musifec mantap mantap tapi susah lah kalo ngelawan neo sai tetep bakalan susah ya mau pake korea siapapun berat ya apalagi BP nya cuman 600 ya ini bedanya hampir 300 ribu jauh ke awang-awang ya terus lawan nexus nexus juga setau gua harusnya bagus ya tapi tetep BP nya kalah ya kalah 100 ribu kok dia masih pake fukegao ya dia gak gak ini gak kebun tapi gimana coba kita intip lah langsung pertandingannya deep seeking kabuto ya kenapa dia pasti pake fukegao ya apa dia salah setting apa gimana gua juga gak tau nih gua juga gak tau wah bisa bertahan fukegao nya oke gila masih bisa memberikan perlawanan ya walaupun satunya fukegao nya ini ya lemah harusnya ya tapi gak mati-mati tuh fukegao nya ya nah baru mati sekarang gila gila oke berhasil mencuri satu ya satu poin dari neosai ada yang mati hero nya satu udah turn kedua selesai ya mulai rata oke kalau di monster memang seperti itu ya udah pasti duo itu ya duo cashback semuanya pasti punya duo cashback gua rasa yang masuk-masuk putaran ini pasti punya duo cashback kalau disini duo AOE plus CE ya duo AOE plus CE plus satu tanker ya tankernya bebas sih disini dia punya TTM gitu ya kalau yang si Momo ini punya super alloy nah ini ini dia dia hebat sih dia gak punya Tatsu ya gak punya Tatsu tapi dia punya CE dan Atomic ya dia cuman minus Tatsu aja sih dibanding line up line up lainnya ya dibanding si ini S refer ini kan dia punya Tatsu Atomic ini super alloy ini materinya serem banget sih sebenernya ini materinya ya cuman ya kalah di menurut gua sih kalah di speed aja sama si Kasanova sama kalah BP-nya ya kalah BP-nya terlalu jauh statnya terlalu jauh jadi agak berat sih memang ini golden ball-nya udah bintang 5 Tatsu-nya bintang 4 Atomic sama CE-nya memang masih bintang 3 tapi ini damage-nya udah ngasih damage yang sakit banget ya gila sakit banget sih oke pembahasan ini tentang review tournament final udah ya gua mau buka-bukain hadiahnya juga mau buka-bukain hadiah kalau ini hadiah dari apa ini ya gua lupa nih hadiah dari club atau dari ini ya gua lupa lah oh ini dari club sih ini dari club ya gua buka dulu wow lumayan ini juga dari club ya jadi hadiah dari club wih gak punya semua punyanya ini doang kakak dikasih ininya sharknya ini apa ya ini dari club juga kayaknya ya oh enggak oh iya dia dari club lumayan hadiahnya frogman nih wah manusia kodok terus XP-XP terus gua mau buka ini juga ini turnamen ya dari turnamen hadiahnya ini kita lihat hadiah turnamen gua wow dapet gemsnya lungayan ya malahnya sih gua sekarang udah gak terlalu fokus di arena lagi gua split split hero gua ngebuildnya ya jadi 12 hero yang gua build 12 karakter gitu ya yang gua build 6 hero 6 monster supaya bisa bersaing di turnamen sih oke ini batches kita gak tau nanti kita buka lagi isinya apa ya oh kita disuruh milih nanti aja lah nanti aja ya kita buka yang ini dulu ini dari club juga kita lihat wow gak ada yang spesial club contribution gear voucher goldnya lumayan lah 92k ya sisanya XP nya dikit amat kekurangan banget loh kita loh Coca-Cola ya kekurangan banget kita soda oke pembahasan review itu udah selesai ya review turnamen minggu ini udah selesai tadi kalian udah bisa lihat sendiri hasilnya kalau gitu gua undur diri terima kasih yang udah nonton see you on the next video bye bye sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa dukung terus dan subscribe channel ini ya supaya kami semangat membuat konten-konten baru silahkan klik tombol like jika suka dengan video ini akhir kata mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian salam sejahtera untuk kita semua sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax